Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel ke24 Nah kali ini kita mau bikin video Waduh itu Video perjalanan ke arah pantai menganti Kita mulai dari Perempatan pasar jetis Seperti ini jalan lurus Atau belok kanan sama aja ya Tujuannya sama Lurus itu nanti belok kanan Kalau belok kanan sekarang nanti belok kiri Nah tujuannya sama Itu mau ke arah pantai menganti bisa Yang barusan belok kiri Itu ke arah Sumpiu Bisa ke arah Gombong Ke Bumen Ke jalur utama lah intinya Ke arah utara Sekarang kita masih ke arah timur Ke arah pantai menganti Ini ada perempatan ya Perempatan itu Eh pertigaan Belok kanan itu ya Masih di perkampungan daerah sini Ini lurus terus itu ke arah Di sini nyebutnya Pantai Lok Gending Di depan itu ada jalan belok kiri Nah belok kanan Sekarang kita belok kanan di sini Lurus itu juga sebenarnya bisa Nanti lurus belok kanan gitu bisa Belok kiri Kalau belok kiri nih Ke arah perkampungan sini Sekarang kita belok kanan Gombong ke Bumen belok kanan Jalannya lebih bagus di sini Yang lurus barusan juga sebenarnya bisa sih Cuman jalannya agak jelek Tadi kita mulai perjalanan itu Dari pasar jetis Perempatan pasar jetis Kita mau ke pantai menganti Tadi jalan jam 4 Lewat 30 35 Jam 4 lewat 35 Nah ini belok kiri Nanti ngelewatin TPI Habis itu ngelewatin Pantai Lok Gending Habis itu naik Nanjak ke atas bukit Yang ada di depan itu Nah itu kan di depan ada bukit ya Di depan ada bukit Kita ngelewatin bukit itu Naik Nanti ada pertigaan Ke arah pantai menganti Ini ada Kali gede ya Kalinya besar banget Ini perbatasan Lurus itu ke arah Karangbolong Barusan Di depan itu ada pertigaan Lurus ke arah Karangbolong Belok kiri Itu ke arah Gombong Ke arah jalan utama Kebumen Gombong Kebumen Gombong Sampai ke Mbuntu Nah itu belok kiri Yang lurus ini lewat jalan alternatif Lurus itu bisa sampai ke Jogja Bisa sampai ke Borobudur Bisa sampai ke Magelang Bisa sampai ke Purworejo Ya macem-macem lah Itu Jogja 128 kilo Di petunjuk arah barusan Ada Jogja 128 kilo lagi Ini jalan alternatif ke arah Jogja Jadi kalau ada yang pernah nonton Video kita perjalanan dari Waktu itu dari Soreang Bandung Sampai ke Cilacap Banyak yang nanyain Kelanjutannya sampai ke Jogja ya Nah lewat sini ini Jalan ini Jalannya lewat jalan ini Lurus terus Nanti ngelewatin Pertigaan yang ke arah pantai menganti Kalau yang menganti itu belok kanan Kalau yang ke Jogja itu lurus Ngelewatin Purworejo Baru sampai ke Jogja Itu lewat jalur pesisir selatan Di depan itu setelah pantai Logendeng Nanti jalannya nanjak Nanjaknya lumayan ekstrim itu Nanti ya tunggu dulu ya Belum sampai Waduh ini mobil ini harus disalip ini Jalannya soalnya tar Di depan itu jalannya nanjak lumayan ekstrim Harus disalip Kalau nggak disalip Kita kerepotan nantinya Oh ternyata dia minggir Alhamdulillah Pertamina Mobil Pertamina Memang jalan di depan itu nanti tanjakan Lumayan terjal ya Lumayan ekstrim juga jalannya Kalau misalkan di belakangnya terk kayak gitu Ya agak susah agak berat Kita sendiri nanjak Kalau misalkan di belakang terk kayak gitu Repot emang Bahaya juga sih Harusnya kan kita ancang-ancang ya Harusnya agak-agak cepat sedikit Biar dapet power tenaganya Biar dapet Itu kalau misalkan itu Di belakangnya terkan Biar dapetnya Susah Nggak bisa keceng Aduh aduh Jalannya begini Jalannya agak-agak keriting ya Aduh ini jam 4 Kurang 46 Udah jam 4 Lewat 46 Jadi pantai menganti itu Kalau mau naik ke atas Pantai mengantinya Itu ada Mobil angkutan Warawiri Nah ini Ngelewatin Pantai Logendeng Yang tadi kita maksud Pantai Logendeng Itu gerbang masuknya Pantai Logendeng Dari Pantai Logendeng Masih lurus ya Jalan bercabang Kanan kiri Kita ambil yang ada Sesuai petunjuk arahnya Belok kiri Sebelah kiri Sama sih Sebenernya sama aja Di depan itu Gabung kok jalannya Cuman ngelewatin Batu besar barusan Ini ada mesjid Yang mau nyari Mesjid Yang mau habis Jalan-jalan ke pantai Mau sholat Ada mesjid disini Sebelah kanan Nama mesjidnya apa Ya intinya ada mesjid aja ya Nah udah mulai Udah mulai gelap ya Waduh ini Pohonnya gede-gede banget Pohon apa ya Gak tau Namanya pohon apa Tapi yang jelas Pohonnya ini gede-gede banget Nih coba kita pelan-pelan Liatin pelan-pelan Tuh Ini pohon-pohon Gede-gede banget disini Butan Belantara Nah pantai Logendeng Dari sini juga bisa Pantai Logendeng Atau pantai Ayah Ini jalan ini Nantinya di depan itu Jalannya lumayan terjal Ekstrim ya Jalannya agak rusak Banyak berlubang-lubang Jalannya kecil kayak gini Sama sampai sana Juga masih Jalannya kecil kayak gini Yang paling susah lagi Tanjakannya itu terjal banget Nanjak Langsung nikung Udah gitu Tikungan-tikungannya itu Tikungan Model-model tikungan Ciluk Bah Yang depannya itu Enggak kelihatan Ya kayak gini nih Contohnya nih Nah Ini belum apa-apa ini Ntar yang di depan sana Lebih ekstrim lagi Berburu satwa di hutan ini Dilarang Ya Enggak boleh ya Dilarang berburu satwa Di hutan ini Ini hutan Apa namanya ya Ya kalau hutannya Apa namanya Ya intinya Ngelewatin hutan gitu aja Nah itu di depan Ada tikungan Ciluk Bah Di Klason Nah iya kan Ciluk Bah Harus hati-hati Kita gak boleh Agak-agak ke kanan Hati-hati Yang depan Kaget Yang depan Juga gak boleh Agak ke kanan Yang kita naik Juga gak boleh Agak ke kanan Juga harus di jalurnya Masing-masing Aduh bahaya itu Udah nikung Nanjak Nikung Nah ini udah Kalau yang belum pernah lewat sini Mungkin kaget ya Dulu kita juga pertama kali lewat sini Juga agak-agak kaget Tapi awalnya Dulu lewat sini naik motor pertama kalinya Jadi Ya udah Tahu karakter Karakter jalur Di sini udah tahu Udah berkali-kali Udah sering banget lewat sini Cuman Ya waktu itu kan belum bikin konten ya Baru kali ini Lewat sini Dividioin bikin konten Menganti 6,5 kilo Pelok kiri Pantai menganti Ini pantai yang paling terkenal Di daerah Kebumen Paling viral Di daerah Kebumen sini Soalnya emang paling bagus ya emang Pemandangannya itu Bagus banget Pantainya itu Pantai Pasir Putih Nah tuh kan Papasan pas tikungan begini Pasirnya di pasir Di pantai menganti itu Pasir putih Beda sama Pantai-pantai di sekitar-sekitarnya Di daerah-daerah sini kan Biasanya pantai-pantai Pasir hitam ya Tapi kalau di pantai menganti itu Pantainya Pasir Putih Nah itu Tikungan lagi Ciluk Ba Jalannya rusak Untung bisa dilompatin Kalau kalian pengen Tahu jalur Dari Cilacap Sampai ke Jogja Lewat jalur alternatif Ya ini jalannya Lewat pesisir selatan Ya ini jalannya Setelah ngelewatin jalan ini Ini kan jalan yang Dari Pantai Logendeng tadi Nanti ujungnya itu Sampai ke Pantai Suwuk Pantai Suwuk Sudah di daerah Kebumen ya Tadi dari Pantai Logendeng Nanti sampai Ke Pantai Suwuk Itu ngelempatin bukit Jadi emang jalannya begini Wah itu di belakang kan ada Pemandangan Pantai Bagus banget Gak ke record Maaf ya Ini jalur alternatif Dari Cilacap Ke arah Jogja Lewat pesisir selatan Yang lewatinnya jalan ini Yang waktu itu Kita bikin video perjalanan Lewat pesisir selatan Dari Soreang Sampai ke Cilacap Ya kelanjutannya Lewat jalan ini Kalau mau dilanjutin Lewatin jalan ini Nanti bisa sampai ke Jogja Tapi untuk video ini Kita masih mau mampir Di Pantai Menganti Tuh truck aja bisa ya Truck masih bisa lewat sini Masih lancar lewat sini Nah ini kayaknya di depan Sudah nyampe di Pertiga Menganti Oh belum Bentar Berarti masih di depannya lagi Jalur perbukitan ini Nanti ujungnya itu ada Di Pantai Suwuk Kebumen Ya intinya setelah Pantai Suwuk Nanti masuk Jalur Dendeles Nah di Jalur Dendeles Itu ada juga Jalur yang barunya Di sebelah kanannya Jalur Dendeles Itu ada Jalur yang lebih baru Namanya Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa Jalur pesisir selatan Pulau Jawa Nah itu jalannya bagus juga Lewat situ juga bisa Tadi kita lewat situ Tadi perjalanan Waduh papasan kan Wah mobil Kayak gitu mah nyantai Mobil offroad Mah nyantai lah kayak gitu Kalau kita kan Metik Kalau itu kan double cabin Wah enak banget itu Pengen itu punya mobil begitu Nah di depan ada bukit ya Nanti bakalan ngelewatin bukit itu Kalau mau ke Jogja Bakalan ngelewatin bukit itu Ngelewatin bukit Sampai Ke arah Pantai Suwuk Nanti masuk Jalur Dendeles Nah itu ngelewatin bukit ini Bukit ini dilompatin duluan Baru masuk ke arah Jalan Dendeles Nah tapi kalau kita gak kesana ya Di video ini mau bikin video Yang ke arah Pantai Menganti Yang video Tadi juga kita udah bikin videonya juga Yang dari Jogja Dari Bandara YIA Ke arah Cilacap Lewat sini juga sama Tapi ke arah Barat ya Bukan perjalanan ke Timur Tapi perjalanan ke Barat Nah kalau video sebelumnya itu Kita bikin yang Jalur lewat pesisir Selatan Dari Soreang Bandung Ke arah Cilacap Itu ke arah Timur Kita lanjutin yang jalur Jogja Cilacap Atau Cilacap Jogja Itu kita bikinnya yang ke arah Barat ya Ya intinya si jalurnya sama Cuman beda arahnya aja Beda arah ke Barat Atau ke Timur gitu aja Tapi sebenarnya jalurnya sama Link videonya nanti Kita taruh di atas ini ya Kalau udah jadi Soalnya kita gak tau Mana yang mau di edit duluan Stock video lagi banyak Jadi kita gak tau Mana yang mau di edit duluan Ya intinya Semuanya kita edit Tapi mana yang duluan Belum tau Ya kalau misalkan kalian Pengen request Mau di edit mana yang duluan Boleh Bisa ditonton di channel kita Go24 Live Itu kita kasih trailer-trailer Video kita yang belum sempat kita upload Video-video yang Udah Kita rekam Yang udah shooting Tapi belum sempat di edit Itu kita taruh sementara Review singkatnya Trailernya ada di Channel Go24 Live Kalau kalian ada yang mau di request Boleh di ketik disitu Di kolom komentarnya Request dong Yang ini di edit duluan Boleh Nanti kita utamakan Kita prioritaskan Mana yang Peminatnya lebih banyak Lagi-lagi Ketemu sama tanjakan Ya ini kenyang disini Sama tanjakan Jalan kan Tanjakan Jalanan nanjak Sama jalan tikungan Itu udah biasa disini Udah makanan Udah kenyang lah Sama tanjakan Kenyang sama tikungan Waduh ada ayam Awas hati-hati Gak injek Repot Nah begini nih jalanannya Nanjak Nikung Nanjak lagi Nikung lagi Abis itu langsung turun Ya begitu emang Tanjakannya Jalanannya Tapi ya Orang sini udah biasa Ya kalau yang Belum pernah Ya emang mungkin agak kaget ya Jalannya kayak gini Mungkin agak kaget Tapi kalau yang udah Yang orang sini Emang udah sering Lepas sini Mungkin udah terbiasa Nah ini sebentar lagi Sampai pertigaan Yang ke arah pantai Menganti Nanti di depan itu Sebentar lagi Ada rambu-rambu Banyak anak Hati-hati Ya disini Ada sekolah TK Pertiwi Ada TK ya Berarti Hati-hati aja Soalnya pastinya Namanya ada TK ya Banyak anak Pada wira-wiri Masuk sekolah Pulang sekolah Kadang jajan Kadang ini itu Ini itu Ya namanya juga bocah ya Hati-hati Ada TK Di tempat barusan TK Pertiwi Awas papasan Masih lancar Kalau papasan Nah ini dia nih Pertiganya Lurus ke arah Jogja Semarang Belok kanan Ke arah pantai Menganti Ini belokannya Agak patah Nah belok kanan Barusan jalan yang lurus Itu ke arah Jogja Lewat jalan dendeles dulu Masuk Purworejo Wates Baru sampai di Jogja Di bandara YIA Tadi kita udah shooting Lewat situ Videonya Tapi belum kita edit Nanti kalau misalkan Kalian request Itu di edit duluan Boleh Bisa request Mana yang Minta di edit duluan Nah ini ke arah Pantai menganti Nah barusan ada Rambu-rambu Tanjakan terjal Barusan tanjakannya Lumayan terjal ya Nah langsung Nikung tuh Langsung nanjak Langsung aja gigi satu Eh dua Dari dua dulu Dari dua agak ngebut Nanti kalau misalkan Di depan itu udah agak berat Baru dikurangin Ke gigi satu Ah gigi dua juga masih kuat Nah metik aja lah D aja lah Masih kuat ini mah Belum Belum terlalu terjar Nanti di depan itu Pemandangannya bagus banget Langsung kelihatan Pantainya Dari atas Ah nanjak lagi Masih D Gak apa-apa lah Masih D Masih kuat disini mah Tuh Cakep Di atas itu ya Pemandangannya udah mulai Kelihatan pantainya Sebelah kiri Tapi kita belum berani Ngeser kamera Nanti-nanti Di depan itu Pemandangannya lebih bagus lagi Nah ini dia Udah sampai di Spot Tempat yang paling bagus Buat foto-foto Ada di atas bukit Itu dia Di bawah itu udah langsung Ke arah Ke arah gunung Ke arah pantai menganti Iya Pantai menganti Nah berhenti sebentar Nah ini pemandangannya Di bawah sana itu langsung Pemandangan pantai ya Di bawah sana itu Pantai menganti Ada di bawah sana Ini bagus banget Pemandangannya Sebelah barat tuh Langsung Menjelang sunset ya Sekarang masih jam 5 Jadi sunset sebentar lagi Ini masih jam 5 Masih senja Masih senja ya Belum sunset Nah itu di bawah sana Nah itu di bawah sana Kelihatan bagus Bagus banget Kayak di daerah ciltuh ya Kalau kayak gini Jadi inget Dulu pas lagi Di ciltuh Lanjut lagi ya Keburu mengantinya tutup Sekarang jam 5 sore Menjelang sunset Nah itu sunsetnya Mataharinya ada di sana Di sebelah barat Nanti kalau misalkan Mengantinya masih buka Pantai mengantinya buka Nanti kita masuk ke Pantai menganti Pemandangannya bagus banget Di situ Pemandangan sunset Ada yang istimewa Di pantai menganti Nanti kita jelasin di sana Pantai istimewa Paling beda Kita ceritain dulu aja deh Jadi gini Pulau Jawa itu kan Memanjang dari Barat ke Barat ke timur ya Jadi kalau Pantai selatan Jawa Otomatis seharusnya Kan menghadap ke selatan Masuk akal ya Karena pulau Jawa itu Dari timur ke barat Atau dari barat ke timur Jadi pantai selatan Itu menghadapnya Ke arah selatan Namanya juga pantai selatan Tapi Khusus untuk pantai menganti ini Aneh Ada bedanya Jadi di pantai menganti Itu bisa melihat sunset Pas tepat turun Di tengah laut Aneh ya Berarti Pantai menganti itu Sunsetnya menghadap ke barat Nah nanti kita liatin Agak aneh emang Seharusnya Kalau pulau Jawa Pantai selatan pulau Jawa Itu gak bisa ngeliat Sunset turun tepat Di tengah-tengah laut Kayak di pantai kutel gitu Itu gak bisa Tapi khusus untuk Pantai menganti Sunsetnya turun Pas di tengah laut Walaupun ada di Pesisir selatan Jawa Anehnya ada di situ Nah nanti kita jelasin Kenapa bisa begitu Nanti kita jelasin Sementara kita Perjalanan ke pantai mengantinya dulu Nah ini udah sampai di loket Pembelian tiket Apakah buka atau tutup Pantai menganti Sepertinya buka Nah buka Tiket masuknya Rp15.000 per orang Selamat sore Ya Tiket masuknya Satu orang Rp15.000 Rp15.000 Berapa orang Pak? Satu Pak Dwean Kok sendirian? Iya Ngonten Mas Oh iya Iya Rp15.000 Gratis parkir sama asuransi Gratis parkir sama asuransi Rp15.000 Nah pantai mengantinya Ternyata masih buka Cuman Di pantai menganti itu Ada Mobil luar wiri Dari area parkir Sampai ke atasnya Sampai ke atas pantai menganti Karena emang lokasi area parkir Ke atas itu agak Lumayan ya Ya gak jauh-jauh banget Tapi kalau jalan kaki capek Ya emang begitu Emang Nah disediain mobil luar wiri Tapi ternyata Cuman sampai jam 5 sore Sekarang udah jam 5 lewat 8 Ya jadinya Ya sudah lah Gak lewat Gak naik warah wiri Awas turunan tajam Berkelak-kelok Nah barusan ada rambu-rambunya Nanti kita nonton Sunsetnya dari sini Rame ternyata ya Nah nanti pemandangan di bawah itu bagus banget Oh iya kita ada beberapa video yang belum sempat kita edit Salah satunya ada perjalanan ke Dieng dari Kajen Perjalanan ke Dieng dari Bekasi lewat Kajen Linggo Asri Belum kita edit Ada juga Wisata seputar Dieng waktu itu Cuman mampir di Gardu Pandang Cuman waktu itu pas lagi ada view di atas awan Sama pas ada sunrise Wah itu bagus banget Ada lagi tumpung menoreh Wah yang lagi viral itu tumpung menoreh Wisata tumpung menoreh Sama perjalanannya juga lengkap Wisata silancur Hakeland juga ada Sama perjalanan juga lengkap Belum sempat kita edit Nah kalau kalian pengen request Mana yang mau di edit duluan Boleh silahkan ditulis aja di kolom komentar ini Mana yang harus di edit duluan Nah ini udah mau sampe nih Di Pantai Menganti Wah ini bagus banget ini Pas nyampe disini Pas sunset Di depan itu nikung Belok kanan udah langsung sampe Di area parkirnya Itu Pantai Menganti Nah nanti kalau yang mau ke Yang ke gasebo-gasebunya Itu di atas sana Gasebo-gasebunya ada di atas sana Yang mau main di pantai Di bawah ini Di bawah ini ada pantainya Pasir putih Oh roda 4 disuruh parkir disitu Biasa sih parkir mobil disini Balik Sebelah kanan ini Balik kanan Masuk ke dalam Tapi karena sekarang lagi sepi Ya udah Langsung parkir disini Ini baru sampe ya Di Pantai Menganti Kita baru sampe Di area parkir Tadi jalannya Dari atas sana Parkir ada disini Nah nanti Pantai Menganti Itu ada di atas sana Naik atas sana Oh bukan Pantai Mengantinya Maksudnya Yang spot di Gasebo-gasebo Pantai Menganti Itu ada disana Di bukit situ Di atas bukit Nah itu tempat buat nyantai Ada jembatan Apa yang namanya ya Jembatan Warna merah Jembatan merah Nah namanya apa Nanti kita liatin Yaudah ya Kita udah sampe Di Pantai Menganti Kita udahin dulu Video perjalanan Ke arah Pantai Menganti Nanti kita bikinin juga Review Pantai Mengantinya Kalau kalian pengen Minta buru-buru di edit Yang Review Pantai Mengantinya Boleh diisi Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih